PEMBICARA 1 kaitannya juga dengan pariwisata misalnya. Saya itu masih bertanya sejak dulu ya, apa yang lemah dari Provinsi Jawa Tengah terkait dengan dua hal tentang lokasi Borobudur dan lokasi Prambanan. Saya bisa menduga bahwa semua orang yang di sini kalau ditanya, Borobudur di mana, Prambanan di mana, tampaknya Jogja deh. Padahal itu pelajaran geografi sejak saya SD Madrasa itu mengatakan itu adalah Jawa Tengah. Nah apa yang salah Pak? Ya itu ada persoalan dengan misalnya orang menginap di Jogja. Ya itulah wilayah kita juga sebenarnya. Lalu orang menginap di Jogja, dua-duanya orang ke Jogja. Bandaranya lebih banyak memilih di Jogja. Nah buat saya, saya mengidamkan bagaimana gubernur bisa menjawab ini untuk solusi-solusinya. Kenapa? Soal ini soal mungkin sebele, tapi di situ ada multiplier efek tentang orang membelanjakan uang tidurnya di Jogja. Orang menghabiskan di Jogja. Menginapnya di Jogja, makannya di Jogja, mungkin bijatnya juga di Jogja. Dan beli olah-olahnya di Jogja. Paling souvenir di Borobudur, Prambanan, padahal jelas itu adalah wilayah Jawa Tengah. Tidak pernah pelajaran geografi menunjuk bahwa itu adalah wilayah Jogja. Tapi Jogja, apapun lah Jogja, tetapi Jawa Tengah adalah tempat di mana lokasi itu berada dan layak untuk memperolehnya ditambah. Kita tanyakan nanti kepada gubernur lewat agen-agennya gubernur ini untuk menjawab itu semua. Karena kita tahu, para wisata adalah satu sektor yang juga tidak kalah pentingnya. Dan itu adalah pendapatan emas dalam struktur pendapatan yang kita idamkan karena jelas memberi nilai tambah yang jauh lebih konkret ketimbang sektor lain. Tanpa mengesampaikan sektor lain itu juga. Kira-kira gitu loh Putri sama Tiara, bahwa itu soal bagaimana bisa dijawab. Kita simpan pertanyaannya, kita bergeser terlebih dahulu ke panelis kedua. Mas Bayu, tadi saya ingat sekali Anda sempat menyinggung, yang kemudian ini belum dijawab oleh para paslon, Jubir Paslon, bahwa ada permasalahan mengenai lansia sebenarnya di Jawa Tengah. Memang tadi sudah di-mention juga ada jumlah generasi zile nila, yang kemudian ini meningkat, tetapi sebenarnya lansianya sedang tidak baik-baik saja. Yang Anda soroti apa sebenarnya? Iya, begini Mbak Tiara, ketika kita bicara tentang gen Z atau milenial, jangan juga dilupakan bahwa persoalan utama, dan itu saya kira sangat struktural, yang dihadapi oleh mereka adalah situasi sandwich generation. Jadi bukan hanya membuka peluang, kesempatan bekerja, segala macam, tapi juga situasi sandwich generation. Dari bawah ada tekanan, dari atas juga ada tekanan gitu ya. Ini relate banget ini, kalau kita bicara soal sandwich generation. Nah, salah satu hal yang menurut saya penting adalah, bagaimana kemudian negara, pemerintah, itu juga peduli dengan potensi tekanan dari atas ini. Orang tua-orang tua lansia-lansia yang memang mengalami kekurangan, dan dia mengharapkan ada support dan dukungan dari anak-anaknya. Tapi di lain sisi, anak-anaknya juga kan dalam situasi yang mungkin tidak baik-baik saja gitu loh. Sehingga persoalan ini juga harus diadres, saya kira, oleh pemerintah. Oleh katakanlah gubernur terpilih, bagaimana pemerintah ini juga aware dengan senior citizen, warga negara senior nih ya, lansia-lansia ini. Mereka-mereka yang pernah berkontribusi, menanam padi, menanam kangkung, segala macam, yang dimakan oleh banyak orang. Itu kan kontribusi mereka buat negara. Mereka-mereka yang sudah berkontribusi, bekerja di berbagai macam sektor gitu ya, dan itu berkontribusi bagi masyarakat luas. Dan saya kira kita tidak boleh abai sama kelompok-kelompok ini. Dan bagaimana kemudian para calon ini juga bisa menawarkan gitu. Karena begitu persoalan lansia ini juga bisa diadres, diberikan macam-macam lah, fasilitas segala macam, maka bukan tidak mungkin sedikit beban gen Z sama milenial ini bisa agak lebih tertangani gitu. Saya kira kalau kedua calon juga bisa menge-adres itu dan punya distingsi, ada perbedaan yang mendasar tawaran yang diberikan kepada kelompok-kelompok lansia, saya kira menarik bagi masyarakat di Jawa Tengah. Itu yang tentu akan dijawab oleh kedua jubir, tapi kita tahan terlebih dahulu karena kita harus jadat terlebih dahulu. Pak Mirsa, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih. Anda kembali di debat, Pak Bungkas, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Saya langsung saja mungkin ke Mas Teo menjawab, tadi permasalah sudah dilemparkan kenapa orang hidupnya di Jogja, liburannya Jawa Tengah. Kemudian juga masalah program apa yang kemudian ditawarkan untuk lansia, ataupun juga generasi Z dan milenial. Oke, boleh berdiri gak sih? Boleh. Boleh ya, oke biar lebih asik. Karena saya termasuk golongan Genset. Oke. Baik, untuk menjawab tadi pertanyaannya kenapa sih Jawa Tengah ke Jogja selalu Jogja segala macam. Sebenarnya ini hanya sebuah permasalahan komunikasi dan kempen separiwisata saja. Dan rasanya kita bisa akomodir itu. Kalau mungkin kita mau update data saat ini, sebenarnya Borobudur dan Jogja sudah tertinggal, dan semua lari ke Semarang. Dan itu bisa dibuktikan by data. Pariwisata nomor satu sekarang adalah Semarang, dan itu adalah bagian dari Jawa Tengah. Artinya semua hanya dalam sebuah komunikasi kempen separiwisata. Dan itu pasti kita akan berikan jaminan untuk kita akan mensosialisasikan bahwa Jawa Tengah adalah tempat yang paling aduhai untuk wisatawan datang menikmati keindahan Jawa Tengah. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang kita lakukan untuk sandwich generation? Kalau kita ngomong generasi sandwich generation itu hanya dua hal. Yang pertama akan kesejahteraan, yang kedua adalah jaminan kesehatan. Dan itu sudah ada di program visi-misi kami dengan jelas. Dimana kalau saat Pak Hendi di Kota Semarang, mampu mewujudkan kesehatan atau jaminan kesehatan gratis sejak lahir sampai meninggal. Artinya kita juga bisa lakukan itu di Jawa Tengah. Dan kita akan berikan jaminan itu untuk generasi sandwich dimana kesejahteraan, jaminan kesehatan, dan kehidupan adalah kehidupan yang berkebudayaan, bersosialis, dan penuh dengan gotong royong yang saling memperhatikan satu dengan yang lain seperti budaya dari Jawa Tengah. Seperti itu. Untuk langsia, yang tadi saya sudah katakan, dia langsia itu kebutuhan adalah kesehatan dan kesejahteraan. Artinya kesehatannya kita jamin, sejahteraannya kita perhatikan. Dengan apa? Dengan memperhatikan dinas-dinas terkait, untuk mengkaitkan dan juga masyarakat yang ada di sekeliling. Supaya saat kita mengetahui tetangga kita yang memang tidak diperhatikan, bisa dilaporkan dengan lapor-lapor GUP misal. Dan kita akan tindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bermanfaat. Silakan, Mas Agung. Untuk kemudian ini menanggapi ya, mungkin juga bisa ditambahkan. Kalau tadi sudah disebutkan, sempat disinggung, berkaitan dengan langsia ini sebenarnya tidak dengan baik-baik saja. Dari hasil belanja masalah, pasangan calon nomor urut 2, ini apa yang ditemukan berkaitan permasalahan langsia ini? Silakan. Oke. Berdiri juga kayaknya. Silakan. Boleh, boleh. Tentang langsia itu kan masuk dalam kelompok rentan. Selain persoalan-persoalan, apa namanya, ada persoalan perempuan, kemudian banyak hal lah ya, termasuk kelompok rentan. Artinya apa? Ini menjadi concern kami, program yang kami tawarkan, dan ini akan jadi betul-betul kita akan lakoni adalah, ini konsepnya adalah langsia berdaya. Bagaimana langsia berdaya ini menjadi konsep bahwa, ketika sekarang Indonesia menarik ya, Indonesia sekarang usia harapan hidup lebih baik. Ya, artinya kemudian juga senior citizen itu akan juga bertambah. Nah, pemerintah bagaimana caranya bisa hadir? Dengan caranya bagaimana ya bekerjasama? Kebunan saya juga salah satu pengelola Pondok Pesantren Lansia, merasakan bahwa pemerintah itu dibutuhkan untuk dirasakan para lansia, sehingga benar-benar mereka itu tidak hanya secara, apa namanya, kualitas kehidupannya dalam konteks fisik, tapi juga bagaimana memori mereka, kemudian spiritual mereka, karena mereka dilanjutkan usia ini menjadi hal yang penting. Saya, itu yang pertama tentang lansia, saya yang menjawab yang tadi juga yang disampaikan, mengenai kenapa sih kemudian, Jawa Tengah dan Jogja itu tadi. Ya, betul. Memang tidak cukup menyederhanakan antara utara dan selatan. Dan saya juga sekaligus mau boleh berbeda pendapat, walaupun saya warga kota Semarang ya, terkait dengan jangan hanya melihat di Semarang saja. Karena tadi saya sudah katakan bahwa problem Jawa Tengah adalah ketimpangan wilayah. Ya, perjumpaan Jawa Tengah adalah ketimpangan wilayah. Karena itu tawaran kami adalah memastikan 10 aglomerasi, 10 titik dari 35 kabupaten-kota kita tawarkan bagaimana titik-titik itu bisa tersebar. Agar jangan sampai terpusat pembangunan itu pada beberapa kota kabupaten saja. Memang nanti bicara dekat Jogja itu ada kedua raya nanti. Ya kan, nanti juga bagaimana solo raya. Tapi kita juga harus bicara tentang Banyumas, kita juga bicara tentang Tegal, kita harus bicara tentang Pati dan Rembang. Bahkan kita bicara, termasuk Semarang dan sekitarnya, bicara Jawa Tengah tidak hanya bicara utara-selatan, atau bahkan ibu kota provinsi Jawa Tengah, tapi kita memastikan 35 kabupaten-kota oleh pasangan, Amat Lufin, Gu Yassin ini semuanya akan menjadi maju berkelanjutan. Nah, yang kedua, kenapa kami juga konsenter hadap Zilinial? Karena faktanya 50,24 persen warga Jawa Tengah ini Zilinial. Sehingga kenapa kemudian kami tadi sempat singgung tentang masalah Kartu Zilinial? Ini bukan bicara masalah nanti akan banyak bantuan, itu salah satunya. Tapi kami pastikan bahwa ketika kemudian kita ingin berdaya, maka anak mudanya lah yang kemudian harus dibersamai oleh pemerintah, agar pemerintah hadir di antara anak-anak muda dan bagaimana mereka memiliki produktivitas. Karena kalau sudah menyelesaikan persoalan di kalangan anak muda, dengan segala macam persoalan ekonomi, persoalan sosial, Insya Allah Jawa Tengah nanti akan maju. Baik, terima kasih. Saya langsung saja mungkin singkat saja ya Bapak-Bapak ke Mas Bayu terlebih dahulu, apa ekspektasi Anda untuk debat nanti? Apa yang Anda harapkan? Ya, saya kira untuk debat nanti saya berharap, sekali lagi yang pertama ada distingsi yang nyata antara kedua calon, dan itu bisa solutif mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi isu hari ini. Soal pendidikan, sosial, juga masalah budaya, juga soal toleransi dan perlindungan sosial. Saya kira pembeda yang jelas itu penting bagi publik ketika nanti mereka akan memilih pada hari H. Baik, Pak Enhayat silakan. Saya ingin berharap bahwa gubernur sebagai kepala daerah itu punya dua posisi. Pertama adalah produk desentralisasi politik yang dikenal sebagai pilkada, dan yang kedua adalah konsep negara, kesatuan, bahwa gubernur itu sebagai kepala daerah juga adalah wakil pusat di daerah. Saya berharap sekali lagi bahwa beberapa kejadian yang lampau terkait dengan masalah kendeng, masalah wadah, saya kira posisi gubernur sangat penting. Dia tidak hanya membela pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Karena dia dipilih oleh rakyat. Saya melihat dua paslon ini punya tantangan tersendiri terhadap usaha untuk menahan laju dari keinginan pusat. Pusat ini kadang-kadang nakal, tidak memperhatikan kepentingan di daerah. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi pada perode yang akan datang, karena jelas bahwa aspirasi, ada aspirasi, ada kepentingan sosial budaya, Jawa Tengah yang begitu kaya, kemudian juga pariwisata tadi, apalagi kalau kita kaitkan dengan potensi pariwisata di Wonosobo, Banyanegara, Dieng yang bisa dikonekkan dengan Borobudur dan Prambanan, itu saya kira akan menambah bundi-bundi pendapatan untuk Jawa Tengah dan masyarakatnya. Sekali lagi bahwa, tapi kita memang penting untuk tahu perbedaan di antara keduanya. Tidak hanya normatif, tapi strategi yang dapat ditangkap secara keawaman oleh pemilih di Jawa Tengah. Baik, terima kasih para panelis. Artinya kita sudah semakin dekat ya Tiara, ini hanya tinggal beberapa menit lagi, kita akan menyaksikan bersama debat Pamungkas, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Berikut ini, selamat menyaksikan. Terima kasih.